Mengheningkan cipta bagi 38 korban insiden maut kapal feri berlangsung pada konferensi pers di Hongkong. Tabrakan itu terjadi di Pulau Lama, Hongkong. Salah satu kapal tenggelam dan yang lain rusak. 100 orang masih dirawat termasuk 9 dalam keadaan kritis. 6 awak kapal atau 3 orang awak dari masing-masing kapal ditangkap setelah kecelakaan yang mengorbankan keselamatan penumpang. Dari penyelidikan sejauh ini, kami curiga para kru lalai melakukan perawatan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan kapal yang mereka jalankan serta orang di atas kapalnya. Inilah dasar penangkapan mereka untuk membantu penyelidikan polisi. Saat ini kami telah menangkap 6 orang dan mungkin ada yang menyusul. Kami masih terus menyelidiki. Tabrakan itu terjadi di salah satu rute pelayaran tersibuk di Asia. Hari pertama dimulainya liburan panjang selama 8 hari dalam masa peringatan Hari Nasional China dan Festival Musim Gugur. Kapal yang tenggelam itu tengah mengangkut penumpang yang sedang merayakan di pelabuhan Victoria. Penyebab tabrakan masih belum diketahui. Malam itu cuaca cerah dan kapal yang menabrak baru saja menjalani inspeksi keselamatan. Meski perairan sangat ramai, insiden sebesar ini jarang terjadi di wilayah ini. Insiden mau di laut terakhir terjadi pada tahun 1971 saat topan menenggelamkan kapal feri di selat Hong Kong dan Makau yang menelan korban 88 jiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya.